selamat menikmati terbaik terbaik kamu tidak tahu maaf banget nyalain oke oke hmm gue ambil poke watchnya dulu aja poke watchnya nih kemarin pas gue cek dia jalan kenceng guys nih ya gue tutup itu dulu oke gue akan ambil poke watchnya dulu diam-diam ambil ya oke 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 kalau kita lihat poke watchnya tuh poke watchnya jalan cepet guys mungkin tuh itu langsung ke true ending kali ya ya let's save that for later oke dia udah minum 20 buku eme so tired kah oh just gonna lie down for a sec we'll talk later oke 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 Ya ngantuk, sorry banget gue tidurin lagi ya Yuk kita tunggu yuk Sekarang kita tunggu Kita tunggu sampai dia kesat turun dulu Oke Sekarang kita tunggu Bisa ga ya Apa bedanya ya? Mungkin sama Mungkin sama kayak ending Pas kita konfes Ya Polis, buka Tapi ada ending katanya pas kita tadi di kamar Oke Buka Ayo, aku tahu kamu di rumah Buka pintu Buka, silahkan Ada siapa di rumah? Tidak ada siapa di rumah Tidak ada siapa di rumah Polis? Ayo keluar Wups, polis Silahkan Masuk dengan satu 3 2 1 Tidak Tidak ada siapa di rumah Sorry banget nih polisi ya Gue ambil dulu semuanya Gue ikut Oke Yah Lo gue ikut dulu Bangun gak lo? Say you are innocent Say you're innocent I'm sorry that I cuffed you But I'm innocent I just found out about all of this I don't have anything to do with it All her fault So let me go Please Listen, I get it This is a lot I can help you Just work with me And we can keep you out of here Oh, salah ya? Eh? Eh, kok gue malah gue ngaku Eh, kok gue malah yang lempar Lempar ini Oke, I'll do essay Oh, jadi penghianat kah ini sekarang gue? Smart I'm gonna get up slowly Don't do anything stupid I took my knife Think you clever? You better cut these handcuffs Okay Alright, thanks You took my things Shouldn't have done that Fuck you Fuck you Salah gue ya? Oh my God Berarti gue bisa dipenghianat Oh, gue umusnya gak ngambil ya Tapi jangan-jangan gue mau ditembak nanti Diambil gak ya? Eh Oke, oke, oke Gue tadi gak Gue gak rencana untuk ngelakuin ini sih Gue rencananya gue pengen Coba ngenyerahin pokewatchnya Pas lagi Istrinya tidur Mungkin ada trigger event lain Itu kan Tadi sih gue mikirnya Gue bunuh dua-duanya sih Tapi pas gue inget Oh ya gak bisa dibunuh dua-duanya Istrinya dibunuh Sama polisnya dibunuh juga Gitu loh Oops, sorry Sorry banget nih Ini gue handcuff dulu ya Handcuff mode sekarang kayak ini ya Flower Oh, bisa nunggu lagi Ntar gue sirem deh Oke Masih ini kayak masih pingsan Oke, kita tunggu bentaran Gue gak salah apa-apa kok Bener Let me go Please Listen I get it This is a lot I can help you Just work with me And we can keep you out of this I'll do as you say Oke I will do whatever you want Smart I'm gonna get up slowly Don't do anything stupid Yeah, oke, oke Fuck You know where the watch is All I'm here for I know where this Yeah We'll give you the watch So, watch here Listen carefully I need a few minutes In the bedroom with her Alone Go sit on the couch And stay there Until I come back Try anything clever again And I'll kill you Okay 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 Okay, mau apa ya? Bye 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 Oh Oh my god Oh yeah, iya Dia masih tau ya Yang bunuh istrinya ya I need a phone Where's your phone? Give him your phone Here Here's what's gonna happen Okay I'm gonna dial 911 You're going to tell them You just got home And that your wife is dead And it looks like She committed suicide Oh no I don't go off topic And don't talk about Anything else Clear? Clear Uh oh Tell them your wife commented Um Uh my wife Sir? She uh She shot herself Sending an ambulance Right now Is she still breathing? I just got home From work And Sir I can talk you Through emergency First aid I No No She's dead Alright A unit will be there In 15 minutes Stay where you are You fucked up your life Man You're lucky You get a second chance Do better next time I let her All for nothing Dapet achievement gue Coward Oh my god Jadi bisa kah Oke One final ending Kayaknya sih Itu 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 Literally bad ending Kita Padahal kita yang ngebunuh ya Terus Sekarang kita tau Kita kelempar I didn't hear you come in Kita kenapa kesalahan kita Ke orang lain Oh man That was just cruel Jangan ditiru Gak aja Kayak gitu ya Ini cuma buat Haha Hehehe Aja Oke So Apakah Kita bisa langsung Ke The The next ending Oke Kita Ambil Water Lagi Kita Ambil Water Terus Kita Liatin Wow Bisa Mudur Ke Tidak Titik Dimana Gue Dua Menit Sebelum Ini dia Ini dia Ini dia Ini ada buku merah Disini guys ya Yang bisa di klik Anjir Gue salah ngeliat nih Gue move on Disini gue dapet ending Dimana gue mau Move on dari semuanya ya Look Maksudnya Book Both Diop Of you Deserve Better You know The thing I hate the most Worst thing in the world I want to be with her Ini gak bisa Ini gue ditonjok Ini gue dapet loan Coba klik ini And now a baby You It's only by forget That We ever really drop The threat of time And Approach The experience Of living In the present moment Apa yang bisa di klik lagi Cuma ngklok doang Yang bisa di klik cuman Book udah klok But you need to understand there is no turning back you can't undo this we can talk about Still you can choose an answer you don't have to forget if you don't want to You don't have to forget if you don't want to This is your last chance all right I hope you You find what you're looking for all right close your eyes I want you to think of a flower Focus breathe look at its contours its curves now I want you to imagine it changing moving Backward returning to its bud Think of that bud unopened and fresh and new Oh Anjir mundur waktunya kenapa nih Malam siang malam siang Hah story by Luis Antonio udah kelar Gue dapet ending lagi namanya continue guys Oh my god wow Wow So kita move on semuanya kah Abis itu kita Like kita turn back in time lagi sebelum semua ini terjadi gitu Dikasih kesempatan kedua kah Oh my god gila konsep Ini konsep ceritanya sih bener-bener Keren sih Keren banget gue suka banget Ini Storytelling ya Game yang cukup unik Game indie Wih tapi ini bagus banget sumpah Oke Gue gak tau ada berapa ending lagi Kayaknya masih ada satu lagi Kalo gue hitung kemarin ya Tapi gue akan review sedikit tentang si 12 minutes ini ya Gue sangat suka game Typical storytelling seperti ini Banyak kayak ada unsur-unsur fictifnya juga Karena kita berurusan dengan time traveling Gimana nilai moralnya disini tuh Dari kita sendiri Ya Ya waktu emang gak bisa mundur gitu loh So Make it count gitu Kalo lu udah Menentukan suatu Momen ya Lu harus tanggung gitu semua Tapi kalo misalkan kita balik lagi Kalo misalkan suatu saat nanti Kalian dapat pertanyaan yang sama Kalo misalkan kalian mau Dikasih kesempatan kedua Untuk membetulkan masalah lu lu Apakah lu mau? Dan apa yang akan kalian lakukan? Coba komen di bawah Gua mau mendengar cerita kalian Satu hal yang pengen kalian benerin Yang menurut kalian misalkan Misalkan kayak gua Mungkin gua dulu gak mau berantem sama orang tua gua Biar gua gak dusa Rebutan kuliahan dimana Gua mundur pas gua Sekitar beberapa tahun yang lalu Mungkin sekarang gua sekarang jadi Be a better man Mungkin Ya tapi gua gak mau youtube juga sih So let me hear your story Dan gimana mendapat kalian Kalo misalnya kalian punya pertanyaan Seperti itu dikasih kesempatan Untuk bisa membetulkan itu Tapi Kalo dari segi Gameplaynya ya Agak sedikit serem sih sebenernya ya Karena Uh, apa lagi nih? Mudur lagi Oh Menurut gua gameplaynya agak sedikit Kalo dari segi story Sebenernya agak serem sih Kalo misalnya kalian juga Di posisi dimana kalian di looping Dari waktu ke waktu itu Dan ke ulang-ulang Kalian tau segala sesuatu Kemungkinan-kemungkinan bakal terjadi Itu bakal serem banget sih Lu kayaknya bakal gila banget Tapi lu gak bisa mati Lu akan diputer ke masa lu Terus Oh man That was That will be really really scary sih Bizarre banget ya Tapi kalo kita ngomongin waktu Emang serubah sih Time traveling and time paradox gitu-gitu Itu menarik sih sebenernya sih Tapi game 12 minutes ini Membuat kita belajar Yes Apapun yang kita lakukan Sekecil apapun Itu mempengaruhi Masa depan kalian sih Itu sih Moralnya Bisa gua pelajarin disini Dan Jangan menyesal Apapun yang kalian lakukan Dalam kehidupan ini Keep moving forward Because There's no turning back Baby steps Oke Gua kasih game ini Dengan nilai Delapan lima ya Mungkin sembilan lah Mungkin karena tidak ada multiplayer aja Tapi untuk game ini Ini game yang sangat Ates fine Menurut gua Gua Nunggu Di studio game ini Ngebuat game-game lebih bagus lagi Model-model kayak gini ya Tapi Gua Agak sedikit Ini sih Nanggung gitu loh Nanggung banget Gua masih pengen main sih Ganya-ganya seperti ini Tapi Sekali lagi thank you buat kalian semua Yang udah ngerekomen gua Game 12 minutes ini It's been a fun game It's been a fun gameplay Gua mohon maaf kalo misalkan gua ada salah Dalam penyampaian gua Atau nggak mungkin gua ada hal-hal yang Mungkin gua ngomongnya agak sih Bertele-tele atau apapun Tapi ya kalian harus memaklumi itu Karena Gua main ini juga This is my first playthrough Dan apapun yang terjadi Ya itulah Terjadi seperti itu Tapi luar itu Gua mau nge-share experience Gua sendiri Gameplay gua Buat kalian semua Ya Tapi karena ini endingnya masih kurang satu ya Mungkin agak sedikit Nanggung ga sih Ya ga sih Kalo kita nyontek satu game lagi Ini Ini kalo kita continue Dari mana nih Apakah Kita akan continue Dari tempat Apa sih Apartemen yang kosong Atau tidak Oh engga So Oke guys jadi itu dia Kayaknya udah cukup Untuk gameplay gua Di 12 minutes ini And As always Sekali lagi Gua ga akan Capek untuk Say thank you buat kalian semua Yang selalu nge-support gua Untuk memainkan game apapun Yang gua mainin Semoga kalian suka sama gameplay kali ini Jangan lupa untuk klik like share Dan subscribe di channel The Joomers Comment di bawah Dan pertanyaan gua yang tadi Kalian jawab Dan kita ketemu lagi di video-video game lainnya Selamat menikmati Keep it slow Bye bye